Anak Raja Wali, Jilid 39. Memang pertemuan kita ini secara kebetulan sekali, Suhu, dan aku belum terlalu lama berada di gunung hengsan ini karena Teocu mendengar bahwa di hengsan ini terdapat banyak tempat yang baik-baik, siapa tahu cocok dengan keinginan Suhu. Tidak Teocu sangka bahwa Suhu akhirnya telah datang sendiri kemari menjelaskan Kotai. Suat Teocu mengangguk-ngangguk. Wajahnya masih tetap memerah segar dan sehat, tidak ada perubahan sedikit pun juga pada dirinya, di mana tampaknya Suat Teocu tidak mengalami kemunduan pada kesehatannya. Aku sendiri memang mendengar juga perihal tempat-tempat yang indah di hengsan ini, dan karena sudah setahun engkau tidak datang berkunjung untuk melaporkan usahamu aku telah pergi sendiri kemari. Dari beberapa orang sahabat telah ku dengar adanya tempat yang mungkin sesuai dengan keinginanku ini kata Suat Teocu menjelaskan. Setelah berkata begitu, Suat Teocu memperlihatkan perasaan heran. Dia bertanya, Tadi jika tidak salah ku dengar bahwa engkau mengatakan bahwa kita adalah orang sendiri dengan gadis dan raja wali putih itu. Kotai baru saja mau menyahuti. Biruang salju telah menghampirinya dan telah memeluk punggung Kotai. Tampaknya biruang salju ini masih belum puas untuk melampiaskan kerinduannya terhadap pemuda itu. Setelah balas mengangguk dan memeluk biruang saljunya, Kotai baru menyahuti pertanyaan gurunya tersebut. Dia bilang, ya, Suhu tentu tidak menyangka bahwa gadis yang berada di dekat Suhu itu sesungguhnya cucu murid dari Sintiau Tai Hiap Yoko. Apa Suat Teocu membuka matanya lebar-lebar, kemudian menoleh ke sampingnya, memandangi Giyoko A, yang waktu itu tengah memandang Suat Teocu dengan mat mendelik mengandung kemarahan dan penasaran. Apakah kau tidak berdusta? Oh haha, mana berani Teocu berdusta kata Kotai segera. Memang sesungguhnya gadis itu adalah cucu murid Sintiau Tai Hiap Yoko. Suat Teocu mengjelenggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa percaya, mungkin engkau telah tertipu. Setahuku Sintiau Tai Hiap Yoko tidak menerima murid dan tidak memiliki cucu murid. Yoko juga sering memberitahukan kepadaku bahwa ia hanya memiliki putra tunggal yang bernama Yoheim. Juga ia hanya memiliki seorang anak angkat. Setelah berkata begitu, Suat Teocu memandang kepada Kotai dalam-dalam, kemudian baru berkata, Dan, kukira gadis ini hanya mendusai kau belaka, dia mengaku aku belaka bahwa dia adalah cucu murid Yoko. Kata-kata itu disertai lirikannya pada Giyoko A, namun dilanjutkan, tetapi ilmu silat yang tadi dipergunakannya memang agak mirip juga dengan beberapa macam ilmu pukulan tangan kosong Yoko. Kotai tersenyum. Suhu yang mengatakan bahwa Sintiau Tai Hiap Yoko memiliki seorang anak angkat bukan? Justru Nona Giyoko A itu adalah murid dari putri angkatnya Sintiau Tai Hiap Yoko menjelaskan Kotai. Mendengar begitu, Suat Teocu membuka matanya lebar-lebar. Mari Teocu perkenalkan suhu dengan putri angkat Sintiau Tai Hiap, kata Kotai lagi sebelum Suat Teocu bisa membuka suara. Waktu itu tampak Suat Teocu masih ragu-ragu namun dia telah melepaskan cekalannya pada tangan Giyoko A. Sedangkan Giyoko A cepat-cepat melompat berdiri begitu tangannya dilepaskan dari cekalan orang tua yang lihai ini. HMM, tidak perlu kau bertemu dengan guruku, manusia seperti engkau tentunya tidak ada gunanya menemui guruku, hanya menimbulkan kerewalan belaka. Nona Giyoko A kata Kotai cepat, ini adalah guruku. Tetapi Giyoko A tampaknya masih tidak senang, dia bukannya memberi hormat seperti lazimnya. Malah dia telah berkata dengan tawar. Aku tidak peduli siapa dia, tidak hujan tidak angin dia telah menimpu Pek Jie ketika tengah terbang di tengah udara membawaku dengan sebutir kerikil, sehingga Pek Jie kaget dan kesakitan. Tentu saja Pek Jie telah menyerangnya, namun dengan mengandalkan kepandainya dia malah menawanku, dan dia sengaja hendak mengadu Pek Jie dengan biruang keparat itu. Sambil berkata begitu Giyoko A telah menunjuk kepada biruang salju itu yang hanya mengeluarkan suara erangan perlahan waktu melihat Giyoko A menunjuk ke arahnya. Kotai jadi serba salah, kemudian dia menoleh kepada gurunya, katanya, Suhu, maafkan nona Giyoko A, karena dia memang belum mengetahui siapa adanya Suhu. Suatocu tertawa-tawar. Gadis itu terlalu temberang dan angkuh sekali, mungkin dia beranggapan menjadi cucu murid Giyoko, maka kepandainya sudah nomor satu di dalam rimba persilatan, sudah tidak ada tandingannya lagi. Dengan begitu dia jadi demikian angkuh dan sombong. Mendengar perkataan Suatocu sesungguhnya Giyoko A tidak puas. Namun dia pun tidak berani buat menyerang Suatocu lagi, mengumbar amarahnya, karena dia mengetahui lelaki tua yang aneh ini memang merupakan seorang yang sangat liahai sekali. Tadi saja, dengan sangat mudah dan hanya beberapa jurus, dia telah kena ditawan. Karena dia, dengan muka merah padam karena penasaran dan marah, Giyoko A telah bersiul memanggil burung Raja Walinya, agar mendekat padanya, kemudian dia melompat ke punggung Raja Wali itu, yang diperintahkannya agar terbang. Kotai menghela nafas. Baru setelah melihat gadis itu dibawa terbang jauh sekali, Kotai segera menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan gurunya, katanya. Suhu, bagaimana kesehatan Suhu? Apakah selama ini Suhu dalam keadaan baik-baik saja? Suat Tocu tersenyum, dia mengulurkan tangannya mengusap-usap kepala muridnya. Muridku yang baik, ternyata engkau masih mau memperhatikan kesehatan gurumu, walaupun setahun lebih belakangan ini engkau tidak mau menjengukku. Mendengar perkataan gurunya, Kotai tertawa terpaksa, katanya, karena terlalu repot mencari tempat yang sekiranya sesuai dengan keinginan Suhu, maka Tocu telah melalaikan tugas Tocu buat menjenguk Suhu. Ampunilah Tocu, Suhu. Sudahlah. Bagaimana keadaanmu belakangan ini? Apakah ilmu pukulan inti esmu telah memperoleh kemajuan tangannya Suat Tocu? Kotai mengangguk. Ya, berkat didikan Suhau, maka ilmu silap Tocu mengalami banyak kemajuan menjelaskan Kotai. Bagus. Tetapi Kotai, engkau harus ingat, aku kurang begitu menyukai jika engkau bergaul rapat dengan gadis tadi. Kulihat dia agak liar dan angkuh, sehingga aku tidak begitu menyenangi jika kalian bergaul terlalu rapat. Tadi kulihat, kalian rupanya memiliki hubungan yang intim, aku melihatnya dari sinar matuk kalian berdua. Mendengar perkataan gurunya, hati Kotai jadi susah dan sedih, namun dia segera mengiakannya beberapa kali. Apakah Suhu ingin bertemu dengan putri angkat Sintiau Tai Hiapyo kotanya Kotai untuk mengalihkan pembicaraan mereka? Suat Tocu menghela nafas. Semula, katanya, yang tidak segera menyahuti pertanyaan Kotai. Kukira di hengsan ini belum ada orang yang menempati, dan aku telah mendengarnya bahwa di puncak tertinggi hengsan merupakan tempat yang sangat cocok sekali buat aku menyendiri. Beberapa orang sahabat telah datang memberitahukan hal itu. Aku segera berangkat kemari, dan setelah melihat keadaan tempat ini, memang sangat cocok sekali dengan keinginanku. Aku kira cukup baik dipergunakan buat aku menyendiri di sini. Jadi, jadi Suhu setuju untuk memilih puncak tertinggi di hengsan ini tanya Kotai, yang tiba-tiba saja hatinya jadi gembira bukan main. Suat Tocu menghela nafas dalam-dalam, kemudian katanya, ya, memang sebelumnya aku berpikir begitu, tetapi, tetapi. Tetapi apa, Suhu tanya Kotai dengan hati yang berdebar ragu, karena dia sendiri sebetulnya telah dapat menduga akan terusan perkataan gurunya itu. Suat Tocu menghela nafas lagi. Dia telah mengangkat kepalanya memandang sekelilingnya. Inilah sebuah tempat yang sangat cocok sekali buatku, namun tidak ku sangka bahwa di tempat ini telah tinggal seseorang, terpaksa aku harus membuang waktu lagi mencari tempat lain yang sekiranya cocok dengan keinginanku itu. Suhu panggil Kotai ragu-ragu setelah mendengar perkataan gurunya itu. Ya, sesungguhnya, puncak tertinggi hengsan ini belum ditempati oleh siapapun juga. Yopahbo malah memilih tempat di dekat Lamping Gunung di sebelah selatan. Dengan begitu, jika saja Suhu mengambil puncak tertinggi hengsan ini sebagai tempat menyendiri, tempat ini sangat cocok sekali tegasnya. Puncak tertinggi hengsan ini belum pernah ditempati orang lain, karena dari itu, jika memang Suhu merasa cocok dengan keadaan tempat ini, bisa Suhu nanti menemukan bagian mana dari puncak tertinggi ini yang dapat dipergunakan sebagai tempat menyendiri Suhu. Mendengar perkataan muridnya tersebut, tampak suat tocu tersenyum. Ia telah melihat bahwa Kotai memang tengah berusaha, dan juga sinar matanya memperlihatkan bahwa ia sangat mengharapkan gurunya itu dapat menerima sarannya untuk menetap di situ. Karnanya dia merasa geli sendirinya. Kotai, kulihat engkau tengah terganggu oleh sesuatu, oleh paras cantik kata suat tocu. Muka Kotai, jadi berubah merah, karena walaupun bagaimana tetap saja dia melihatnya bahwa gurunya ini tampaknya memang kurang begitu menyetujui untuk menetap di puncak tertinggi gunung hengsan tersebut. Sesungguhnya Kotai mengetahui bahwa puncak tertinggi gunung hengsan ini telah cocok dan sesuai dengan keinginan dari gurunya, suat tocu. Hanya saja disebabkan di tempat ini terlebih dulu telah ditempati oleh gurunya Gyokhoa, dengan demikian suat tocu jadi ragu-ragu buat tinggal di tempat ini. Sesungguhnya Kotai ingin sekali memujuk terus gurunya, akan tetapi tidak ada sepatah perkataan juga yang keluar dari mulutnya. Dia mengerti bahwa dalam keadaan seperti ini memang gurunya sulit sekali untuk diajak bicara. Jika memang Kotai terlalu mendesaknya, tentu gurunya semakin bercuriga. Bukankah sekarang saja dia telah mencurigai akan hubungan Kotai dengan Gyokhoa? Setelah berdiam diri sejenak, suat tocu kemudian berkata lagi, Jika memang engkau masih senang untuk berdiam beberapa hari di tempat ini, baiklah, aku akan menemani kau untuk berdiam beberapa hari di tempat ini. Nah kita akan berdiam di sini selama beberapa hari. Hanya saja yang ingin ku minta agar hubunganmu dengan gadis tadi agak dibatasi, karena ku lihat adanya hubungan mesra yang terdapat di antara kalian berdua. Sewaktu berkata-berkata begitu, suat tocu memperlihatkan sikap bersungguh-sungguh. Memang menjadi harapan suat tocu, bahwa ia mengharapkan Kotai tidak berurusan dulu dengan urusan asmara. Ia menghendaki agar muridnya tersebut berlatih diri dengan sungguh-sungguh agar ia memiliki kepandayan yang benar-benar dapat diandalkan. Memang menjadi harapan dari suat tocu, bahwa ia menghendaki Kotai menjadi seorang tokoh rimba persilatan yang bisa mengangkat atau setidak-tidaknya menjaga kebesaran nama gurunya, yaitu suat tocu. Kotai juga mengetahui akan keinginan gurunya tersebut, yang memang menginginkannya agar dia tidak bermain cinta dulu. Tetapi, perasaannya yang semakin mendalam terhadap Giyokoa, di mana dia merasakan adanya suatu perasaan istimewa di hatinya terhadap si gadis, tentu saja tidak dapat diuraikannya kepada gurunya. Bagaimana Kotai, apakah engkau masih tetap hendak berdiam di tempat ini selama beberapa hari tanya suat tocu? Kotai mengangguk segera, karena di hadapan gurunya dia, dia tidak berani bersikap lamban. Namun waktu Kotai hendak bicara lebih jauh, di kejauhan justru terlihat sinar memerah di langit. Hal ini mengherankan Kotai dan gurunya. Suat tocu malah telah berkata, api, ya suhu, tampaknya terjadi kebakaran kata Kotai. Dan mukanya seketika berubah, setelah dia memperhatikan arah tempat asal mulanya api yang tampak mengepul tinggi memerah itu, jika tidak salah, yang terbakar adalah tempat dari Yopah Boguru dari Giyokoa. Suat tocu memandang muridnya kemudian baru berkata, apakah, kau hendak pergi menolonginya? Kotai tidak ragu-ragu lagi telah mengangguk sambil berlutut di hadapan gurunya, benar suhu. Jika memang sebelumnya kita tidak saling berkenalan satu dengan yang lain, walaupun siapa adanya mereka, melihat mereka dalam keadaan terancam bahaya seperti itu, tentu saja kita harus pergi membantu mereka. Mendengar jawaban muridnya seperti itu Suat tocu tersenyum. Dan belum lagi dia memberikan komentarnya, justru Kotai telah berkata lagi, karena dari itu, Teocu mengharapkan ijain dari suhu agar memperbulahkan Teocu untuk pergi membantui mereka. Siapa tahu mereka sangat membutuhkan sekali pertolongan. Suat tocu mengangguk. Baik. Engkau telah memperlihatkan sikapmu yang sangat baik. Hal ini mengembirakan aku. Nah, kau pergilah untuk menolongi mereka. Girang Kotai menerima izin dari gurunya, tetapi dia masih bertanya, jika Teocu mengajak Pek Jie untuk pergi membantu mereka, apakah diperbolehkan oleh suhu? Ya, pergilah kata Suat tocu. Kotai girang sekali. Segera dia melambaikan tangannya kepada Pek Jie, biruang putih itu, biruang yang memiliki bulu putih bagaikan salju. Biruang itu pun rupanya mengerti, waktu melihat Kotai melambaikan tangannya, segera juga dia mengerang perlahan sambil membungkuk kepada Suat tocu. Kemudian dia menubruk kepada Kotai, yang dipanggulnya dan telah dibawa lari dengan pesat sekali ke arah tempat di mana tampak sinar api yang berkobar-kobar itu. Kotai gelisah sekali. Sambil duduk di punggung biruang salju itu, dia telah menepuk-nepuk punggung biruang tersebut, sambil katanya, Pek Jie, ayo lebih cepat lagi larinya, ayo, kita tidak boleh terlambat. Pek Jie rupanya mengerti akan kegelisahan dari pemuda tersebut, dia mengerang perlahan, tetapi larinya semakin cepat juga. Begitu telah dekat dengan tempat di mana beradanya rumah dari guru Giyokoa, tampak sinar api yang memerah semakin jelas. Biruang salju itu telah berlari semakin cepat, dan di waktu itu juga telah dilihatnya bahwa keadaan di tempat itu tengah kacau sekali. Memang dugaan Kotai tidak meleset, dia melihat rumah di bagian belakang dari milik guru Giyokoa tengah dimakan api, yang berkobar semakin lama semakin tinggi. Sedangkan guru Giyokoa sendiri tidak bisa untuk menolongi rumahnya yang tengah termakan oleh api itu, karena dia sibuk. Tubuhnya berkelebat ke sana kemari menghadapi beberapa orang lawannya yang tengah mengepungnya, yang dilihat dari gerakan tubuh mereka, yang berkelebat-kelebat bagaikan sosok bayangan putih. Rupanya pengepung guru Giyokoa itu bukan sebangsa manusia lemah. Terpisah beberapa tombak di luar gelanggang pertempuran itu, berdiri belasan orang juga, yang semuanya berpakaian serba putih. Dan di sebelah bagian lainnya, terlihat Giyokoa sendiri tengah dikepung oleh empat orang lawannya, dengan ketat sekali. Dalam saat-saat seperti itulah terlihat betapapun juga Giyokoa dalam keadaan panik dan marah, karena dia tengah terdesak oleh kepungan keempat orang itu. Di samping itu juga dia melihat rumahnya di bagian belakang tengah termakan api tanpa dia bisa memadamkan api itu, yang berkobar semakin besar. Dengan demikian membuat Giyokoa jadi semakin panik saja. Dia berusaha untuk mendesak keempat orang pengepungnya. Cuma saja keempat orang pengepungnya itu memiliki kepandayan yang cukup tinggi, sehingga jangan kata Giyokoa berhasil mendesak mereka, sedangkan keempat orang itu malah telah berhasil mendesak Giyokoa, sehingga gadis tersebut harus berusaha untuk menghadapi setiap serangan dari keempat orang lawannya itu dengan waspada. Kho Tsai yang menyaksikan apa yang tengah terjadi itu tidak bisa menahan diri lagi. Hanya yang membuat hatinya jadi heran dan terkejut, dia melihat wanita setengah baya berpakaian putih, yang tengah mendesak Guru Giyokoa dengan hebat sekali, di mana wanita itu yang tampaknya memiliki kepandayan tertinggi di antara pengepung-pengepung Guru Giyokoa. Di mana wanita setengah baya itu mempergunakan tongkatnya yang sangat liahai sekali menyerang Guru Giyokoa, menimbulkan angin berkesiuran tidak hentinya. Dalam saat-saat seperti itu, Kho Tsai telah menepuk pundak piruang salju, kemudian tubuhnya melesat turun. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah, segera tubuhnya telah melesat lagi ke tengah gelanggang pertempuran itu. Sambil menerjang, Kho Tsai juga berseru. Yopah Bo, adik Giyokoa jangan khawatir, aku datang untuk membantui kalian. Piruang salju itu juga telah mengerang-mengerikan, suaranya mengdutarkan sekitar tempat itu. Tampak piruang salju itu telah melompat maju juga. Tetapi dia bukan hendak menerjang manusia-manusia yang berkumpul di tempat itu, yang menjadi lawan dari Giyokoa dan gurunya. Dia telah melompat dengan sangat gesit sekali ke arah rumah yang tengah terbakar itu. Dengan kedua tangannya yang sangat kuat sekali, segera piruang salju tersebut telah merubuhkan tiang-tiang bangunan tersebut. Malah sebagian telah dilemparkannya jauh-jauh. Dengan kekuatan tenaganya, dia juga merubuhkan dinding, dan kayu-kayu atap rumah yang terbakar itu. Dengan demikian, walaupun perlahan, poh hapi itu kemudian menjadi padam, dan tersisa puing-puingnya belaka. Orang-orang yang berkumpul di tempat tersebut hanya berdiri tertegun belaka, karena mereka terheran-heran melihat munculnya Kotai dengan piruang salju tersebut. Di samping itu juga kekuatan tenaga dari piruang salju itu, yang dapat bekerja sendiri untuk memadamkan api tersebut. Yang membuat orang-orang tersebut memandangi dengan takjub adalah Kotai, yang tubuhnya berkelebat-kelebat ke sana kemari lincah sekali. Dia berusaha menghantami setiap lawan dari guru Giyokoa dengan inti esnya. Memang lawan dari guru Giyokoa merupakan orang-orang lihai yang memiliki kepandayan tinggi. Namun ilmu pukulan yang dilancarkan Kotai merupakan ilmu yang luar biasa, ilmu pukulan yang aneh, di mana setiap kali Kotai menghantam, dari telapak tangannya itu telah meluncur angin serangan yang mengandung hawa dingin luar biasa, menggigilkan tubuh, membuat setiap lawan dari guru Giyokoa kaget tidak terkira. Memang tenaga serangan Kotai tidak terlalu membahayakan, terlebih lagi Kotai menyerang dengan gencar dan tergesa-gesa seperti itu. Namun justru sampokan angin serangan ilmu pukulan inti es itu membuat punggung semua lawan yang terkena pukulan tersebut merasakan punggung mereka menjadi dingin dan kaku. Sehingga telah melambatkan gerakan kedua tangan masing-masing. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh guru Giyokoa, yang segera juga mempergunakan kesempatan ini buat mendesak lawan-lawannya itu dengan mempergunakan ilmu pukulan Mjian Syohun Kun atau ilmu silat tangan kosong perpisahan. Mjian berarti kedukaan yang sangat. Syohun berarti kehilangan roh atau kehilangan semangat. Tetapi jika Mjian Syohun Kun dirangkap menjadi satu, empat huruf itu memiliki arti perpisahan. Maka dari itu, Mjian Syohun Kun berarti ilmu silat tangan kosong perpisahan. Dengan lain perkataan, ilmu itu digubah oleh Giyokoa sebagai peringatannya di mana dia pernah berpisah dengan Xiao Leong Li selama 16 tahun. Kini dalam keadaan terkepung seperti itu, guru Giyokoa telah mempergunakan jurus-jurus Mjian Syohun Kun ilmu yang diciptakan oleh ayah angkatnya itu, yang telah diwarisi seluruhnya. Dengan demikian membuat pukulan-pukulan yang dilakukannya memiliki banyak sekali kedasyatan yang diluar dugaan lawannya. Dalam waktu yang sangat singkat sekali guru Giyokoa dapat menjebolkan kepungan tersebut. Malah waktu itu dengan mempergunakan jurus Taihok Mjian Hoat atau ilmu silat menaklukan siluman dia pun telah berhasil menghantam dengan kuat lengan kanan seorang lawannya sampai tubuh lawannya itu bergulingan beberapa kali. Dengan demikian, lawan-lawan guru Giyokoa yang lainnya melompat menjauhkan diri. Sedangkan wanita setengah bayah yang memakai baju serba putih, yang bersenjata tongkat, juga telah melompat mundur dengan gesit. Tongkatnya disilangkan, kemudian dengan sikap yang angkuh dia telah berkata dengan matanya yang memancarkan sinar yang sangat bengis, Hmm, engkau, rupanya ingin menjadi wanita belejat dengan memelihara dan menyembunyikan pemuda tampan. Berapa orang tampan yang menjadi simpananmu di sini? Tajam sekali ejekan dari wanita setengah bayah itu, membuat muka guru Giyokoa jadi merah padam karena murka. Mulutmu terlalu jahat sekali. Terimalah ini. Dan sambil mementak begitu, maka guru Giyokoa telah menghantam dengan jurus ketujuh dari ilmu Mjian Syohun Kun, di mana angin yang keluar dari telapak tangannya begitu kuat sekali menerjang kepada dada dan ulu hati dari wanita setengah bayah tersebut. Wanita setengah bayah itu telah mengibas dengan tongkatnya, membuat tenaga serangan guru Giyokoa menjadi punah, dan dalam keadaan itulah, wanita setengah bayah tersebut hendak menerjang lagi. Namun terdengar orang berkata, mundur dingin sekali suara tersebut. Wanita setengah bayah itu tidak berani meneruskan niatnya untuk menerjang kepada guru Giyokoa, dia telah melompat mundur. Dan kemudian diikuti oleh belasan wanita muda cantik yang semuanya berpakaian serba putih itu telah kembali berdiri dalam rombongan mereka, yang berdiri di luar gelanggang pertempuran beberapa tombak jauhnya. Tampaknya mereka ini memang semuanya memiliki pakaian seragam yang mengenakan baju serba putih. Bukan wanita setengah bayah yang bersenjatakan tongkat itu saja yang berpakaian serba putih, tetapi justru juga gadis-gadis lainnya berpakaian serba putih dan cantik-cantik. Hanya ada seorang di antara mereka yang berpakaian lain, yaitu seorang wanita yang sangat cantik jelita, dengan baju yang berwarna serba merah. Dan mukanya yang cantik itu dibalik dari senyumnya yang manis itu, memancarkan sinar pembunuh handap kekejaman hatinya. Wanita yang berpakaian serba merah inilah yang perintahkan wanita setengah bayah bersenjata tongkat itu agar mundur. Sikapnya sama dinginnya seperti juga suaranya tadi waktu memerintahkan wanita setengah bayah itu agar menjauhi diri dari guru Giyoko A. Empat orang gadis berbaju serba putih juga segera melompat mundur melepaskan kepungan mereka pada Giyoko A, berdiri di belakang wanita berpakaian serba merah yang parasnya begitu cantik dan mungkin baru berusia 40 tahun lebih. Dengan bola matu yang jeli dan memperlihatkan senyumnya yang manis dan juga agak genit, tampak wanita berpakaian serba merah itu telah berkata, Orang Shio, sekarang adalah waktu yang menentukan apakah ilmu silat kekeluarga Yo yang lebih tinggi dari si Sanit Kou Kou Ye. Setelah itu kita akan melihatnya, apakah memang ilmu silat kekeluarga Yo masih bisa menghadapi ilmu silat dari si Sanit Kou Kou Ye. Waktu itu guru Giyoko A. telah berkata dengan suara yang tawar, Aku tidak pernah mencari urusan dengan si Sanit Kou Kou Ye, tetapi nyatanya kalian selalu mencari-cari urusan denganku. Dan dengan sengaja dan rendah sekali, kalian dengan mengandalkan jumlah yang banyak berusaha untuk menghungku, dimanakah sebagai pemimpin mereka, dengan hati yang busuk, telah berusaha membakar rumahku. Karena dari itu, perbuatan-perbuatan kalian ini tidak bisa kumaafkan. Wanita berparas cantik berpakaian serba merah itu tertawa dingin, wajahnya tetap cantik dan senyumannya tetap saja genit, dia telah berkata dengan suara yang tawar, Jika memang aku sejak tadi bermaksud untuk mempergunakan tenaga banyak menindas jumlah yang sedikit, Hanya dengan memerintahkan satu patah, engkau telah dapat kami binasakan. Justru tadi aku perintahkan anak buahku itu untuk main-main dulu dengan kau, hanya ingin melihat sampai sejauh manakah kepandayan keluarga Yoko yang dapat kau miliki. Dan kenyataan yang ada memang memperlihatkan bahwa engkau merupakan seorang yang memiliki kepandayan boleh juga. Rupanya ilmu silat keluarga Yoko memang masih boleh diandalkan juga, sehingga aku jadi tertarik buat main-main langsung dengan kau. Si Sanit Kou Kou Yeh merupakan sepuluh setan yang terkenal sekali di dalam rimba persilatan. Mereka merupakan orang-orang yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Dan wanita berpakaian serba merah dengan paras yang cantik jelita dan juga senyumnya yang cantik genit itu, tidak lain dari si Yoko Kou Yeh, si setan cantik. Mengenai si Sanit Kou Kou Yeh telah diceritakan jelas dalam sin Tiaw Hiaplu. Dan juga, kesembilan setan lainnya seperti juga Cui Beng Kou Yeh, setan mengejar roh, yang bersenjata golok T.E. Teng Tu, atau Song Bun Kou Yeh, setan berkabung, dan setan-setan lainnya yang terkenal memiliki kepandayan sangat tinggi telah meninggal dunia karena usia tua. Dan hanya si Yoko Kou Yeh saja yang masih hidup, karena memang usianya yang paling muda. Karena kepandayannya yang sangat tinggi di mana selama 20 tahun lebih ini ia berlatih dengan tekun dan giat sekali, kepandayannya telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat, jauh lebih baik dibandingkan dengan kepandayan yang pernah dimiliki kesembilan setan lainnya yang telah meninggal dunia. Di waktu itulah si Yoko Kou Yeh juga bermaksud untuk menjagoi rimba persilatan. Pernah diceritakan di dalam sin Tiaw Hiaplu bahwa si Sanit Kou Kou Yeh bentrok dengan sin Tiaw Tai Hiaplu. Hanya saja, disebabkan mereka waktu itu tidak sanggup menghadapi Yoko, mereka telah mengambil sikap yang lunak, di saat mana mereka memang dalam keadaan terluka. Karena dari itu, mereka telah sengaja mengundurkan diri. Namun tidak diduga-duga justru di hati si Yoko Kou Yeh, si setan cantik ini, terdapat dendam yang sangat mendalam sekali, alasan itu pula mengapa dia berlatih diri dengan tekun. Walaupun usianya telah 60 tahun lebih, toh karena kepandainya yang memperoleh kemajuan pesat dan luakang yang tinggi sekali, wajahnya tetap cantik jelita dan usianya seperti baru 40 tahun lebih. Di waktu sekarang ini, setelah yakin bahwa ia telah memiliki kepandainya yang tinggi, yang mungkin akan dapat menandingi kepandainan Sin Tiao Tai Hiap Yoko, maka Si Yoko Kou Yeh telah keluar dari tempat menyendirinya. Dia mulai berkelana untuk mencari Sin Tiao Tai Hiap Yoko. Dalam pengelanaannya itu, dia pun telah berhasil merubuhkan beberapa tokoh yang memiliki kepandainya tinggi, yang akhirnya mereka semuanya tunduk dan mengangkat Si Yoko Kou Yeh sebagai pemimpin mereka. Karena itu, Si Yoko Kou Yeh juga berpikir untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Dia pun telah mewajibkan semua orang-orang itu memakai baju seragam serba putih, sedangkan dia seorang diri saja yang selalu mengenakan baju berwarna merah. Perkumpulan yang telah didirikannya itu diberi nama Ang Hoa Kou, perkumpulan bunga merah. Dengan demikian, dia mengambil nama tersebut dari warna pakaiannya yang selalu berwarna merah itu. Akan tetapi betapa kecewanya Si Yoko Kou Yeh setelah ia berkelana di dalam rimba persilatan sekian lama, karena ia tidak berhasil memperoleh keterangan di mana beradanya Yoko. Karena waktu itu Yoko dan Si Yoko Liyong Li memang telah hidup mengasingkan diri. Walaupun dia berusaha terus untuk mencarinya, toh tetap saja dia tidak berhasil untuk menemuinya. Sampai akhirnya dia mendengar perihal Kim Cho A Kou, sebuah perkumpulan ular emas itu. Di mana orang yang memegang tampuk pimpinan dalam perkumpulan tersebut adalah Teng Lan Chieh, di mana dia telah berusaha untuk mencari Teng Lan Chieh, dan kemudian mudah sekali Si Yoko Yeh merubuhkan Teng Lan Chieh. Dengan begitu dia merebut kekuasaan di dalam Kim Cho A Kou, semua anggota dari Kim Cho A Kou dimasukkannya ke dalam perkumpulan Ang Ho A Kou. Sedangkan Teng Lan Chieh juga dijadikan pembantunya di mana Teng Lan Chieh kini tunduk sekali kepada Kau Chunya yang baru ini. Memang sebelumnya Teng Lan Chieh bermaksud untuk merebut kedudukan Kau Chou dari tangan Kau Chou yang sebenarnya di dalam Kim Cho A Kou. Tetapi dengan direbutnya kekuasaan di dalam Kim Cho A Kou, dan juga memang di waktu itu Kau Chou Kim Cho A Kou yang berusia 10 tahun lebih itu, telah menghilang entah kemana bersama beberapa tokoh dari Kim Cho A Kou yang setia padanya. Karena telah digabungkannya anggota dari Kim Cho A Kou dengan Ang Ho A Kou, dan selanjutnya harus tunduk dengan perintah-perintah dari Kau Chou Ang Ho A Kou tersebut, dengan demikian membuat Teng Lan Chieh harus patuh terhadap semua perintah yang diberikan oleh Kau Chou-nya tersebut. Teng Lan Chieh